Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Virjiri Fiabtana dari kelas 10 MS4 SMA Negri Plus Provinsi Riau Nah pada hari ini saya akan melakukan suatu percobaan untuk membuat lilin darurat dari cotton bud Selamat menyaksikan Pertama kita akan mulai dari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat lilin darurat dari cotton bud Nah ini beberapa bahan yang perlu teman-teman siapkan Nah sesuai judulnya tentu bahan yang pertama dan utama ialah cotton bud Selanjutnya ialah gelas Gelas ini disarankan untuk menggunakan gelas bening agar nanti bisa terlihat isi dalamnya Kemudian kita memerlukan kelereng Kelereng ini sebenarnya dapat kita ganti dengan manik-manik ataupun batu-batu kerikel Tetapi ini sangat disarankan untuk menggunakan batu-batu yang berwarna-warni Agar nantinya dapat menambah estetika dari lilin yang akan kita buat Nah dua bahan selanjutnya ada minyak dan air Untuk takaran minyak dan airnya itu disesuaikan saja dengan volume tampung dari gelas beningnya itu sendiri Dan yang terakhir kita memerlukan pemantik atau mancis untuk menghidupkan lilinnya nanti Nah untuk sekarang kita masuk ke cara pembuatan lilin darurat dari cotton budnya itu Yang langkah pertama kita masukkan kelereng ke gelas bening Kira-kira sampai gelas terisi dua per tiga nya Nah untuk selanjutnya kita tuangkan air ke gelas bening tadi Kira-kira sampai hampir terisi sepenuhnya Namun sisakan sedikit ruang untuk minyak goreng Nah lalu kita masukkan cotton bud di dalam air tadi Ini kita selipkan di antara kelereng-kelereng Nah jadi itu gunanya kelereng Dia untuk menahan cotton bud di dalamnya Nah setelah cotton budnya berdiri tegak di antara kelereng Baru kita tuangkan minyak Minyaknya akan berpisah dari air Mereka tidak akan menyatu Setelah dituangkan minyak tadi Maka lilin darurat ini sudah jadi Dan mari kita coba nyalakan menggunakan pemantik Dapat kita lihat bahwa lilin tersebut menyala dengan baik Lilin darurat dari cotton bud siap digunakan Nah jadi kira-kira begitulah Bahan-bahan serta cara pembuatan lilin darurat dari cotton bud Lilin darurat ini dapat teman-teman gunakan Sebagai alternatif penerangan apabila terjadi pembadaman listrik bergilir loh Ditambah lagi dengan cara pembuatan Serta bahan-bahannya yang dapat dengan mudah teman-teman temukan di sekitaran rumah Jadi tertarik untuk mencoba? Saya rasa cukup sekian untuk video tutorial saya pada hari ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat Dan mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!